Oke sekarang ini nih jutaan mata itu benar-benar menunggu hadirnya Nika dalam sejarah episode One Piece dan ya nih kita akhirnya menyaksikan genderang pembebasan paling monumental dalam sejarah dunia bajak laut transformasi awal-awaknya yang kelimanya itu dengan kekuatan sang dewa matahari yang menarik dari ini semua ternyata dahulu pun sudah dijelaskan dalam Artscape yaitu disanalah kita pertama kali mendengar hikayat tentang dewa-dewa yang disebutkan oleh percakapan Nolan dan juga kalegara salah satunya ngebahas tentang Dewa Matahari jika emang seperti ini artinya kebenaran sudah mulai terungkap dan berarti masih ada tiga dewa yang belum diungkapkan kejelasannya lebih lanjut lagi Apakah mungkin ira kekaisaran Yunko nanti akan digesarkan oleh para dewa ini atau mereka yang pada akhirnya menjadi penguasa lautan kaisar Yunko masing-masingnya memiliki kekuatan buah iblis yang merepresentasikan ketiga dewa-dewa seperti Nika well ini akan sangat menarik nih kita jelaskan lebih detail lagi saat dimana SKP mulai menjelaskan itu semuanya kita mulai Hai nakama DRTV Mediatif welcome back again nah kali ini kita akan membahas mengenai nikah bagian dari empat dewa yang dimaksudkan Nolan kalgara dalam art skypeya ini dan itu terhubung dalam genderan perubasan sang Dewa Matahari sekarang Oke biar enggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini kita lanjut Nah art skypeya juga dikenal sebagai art Pulau Langit itu adalah masa dimana Mugiwara Luffy dan para kelompoknya mempelajari hubungan dengan kisah Jaya dan Montblanc Nolan nah disana kisah tentang Sandora kota emas yang hilang itu menjadi teka-tekinya saat kru mulai melakukan pencarian harta karun itu mereka malah terjerat dalam perang tiga arah antara penduduk asis kepean Sandian yang pendendam itu dan dewa yang kejam di negerinya itu bernama Gart NL yang dari sana lah akhirnya kita bisa mendapatkan informasi besar yang mulai terungkap lagi dengan kemunculan nikah sekarang ini kalau itu orangnya diperbincangkan oleh para fans One Piece di forum-forum sendiri mengenai nikah bukanlah satu-satunya entitas dengan julukan sebagai God alias Dewa di Universe One Piece itu Nalo bakalan jadi makin gila-gilaan pastinya kan nanti jika para milik kekuatan Dewa itu saling bertarung dan bertemu Oke untuk memucapkan teori ini kita perlu jauh mundur ke belakang nih ke art skypeya itu tepatnya di flashback dari Nolan dan juga Kalgara yang terjadi di 400an tahun yang lalu kita tahu di art skypeya inilah pertama kali nama dari Sangat Nika alias Dewa Matahari itu disinggung juga kalian perhatikan kepenangan dimana itu menampingkan akan adanya sebuah upacara pengorbanan yang dilakukan disebab prasasti atau altar di adegan ini ada beberapa dewa yang namanya disebutkan mulai dari God of the sun alias Dewa Matahari God of the rain alias Dewa hujan God of the forest alias Dewa hutan dan yang terakhir God of the land alias Dewa Bini nah jika kita merujuk pada hal ini bagaimana jika nantinya cerita One Piece itu memang akan menampilkan Dewa Dewi yang disebutkan itu tadi atau juga sekarang satu dari keempat Dewa itu sudah diperkenalkan kepada kita semuanya kan jika emang ini nantinya akan benar-benar terjadi maka pengguna dari empat kekuatan mutlak inilah yang seharusnya layak dan mendapatkan gelar sebagai yunko alias kaisar lautan dan menjadi penyeimbang di lautan yang sebenarnya itu ini akan menarik untuk kasus nikah sendiri akhirnya kita benar-benar bisa ditampilkan di animenya dalam judul the drum of liberation sebab musik genderang pembebasan itu nikah benar-benar tampil epic nih dan menjadi momentum besar dalam kisah bajak laut kemunculan nikah tentu menjadi jawaban selama ini tentang girl kelima dari luffy ternyata itu adalah penggabungannya awakening dari buah iblisnya tersebut nikah emang legendaris karena buah iblis itu konon dianggap tak pernah ada dalam catatan manuskrip ensiklopedia akumanomi karena saking misteriusnya dan itu hanya ada dalam catatan kuno jadi sepertinya memang benar kalimatnya mengatakan bahwa nikah itu adalah penjembatan dan pengharapan bagi para budak yang menginginkannya untuk kembali lagi selama masih ada seseorang yang terus mendoakannya sampai kapanpun nikah akan kembali terus lalu dengan episode one piece 1071 kemarin episode bahwa benar-benar luffy itu luar biasa dengan tekniknya itu hingga membuat kaedosnya tak berdaya otomatis membuat jenis buah iblis luffy itu dianggap spesial dibandingkan yang lainnya dengan kemampuan yang dijuluki sebagai dewa tersebut namun pertanyaan terbesar yang akan timbul dari pernyataan ini tentu adalah siapakah orang yang memiliki kemampuan yang dijuluki sebagai dewa selain luffy bakal senjok kita dengan hito hitonomi model nikah itu nah dengan luffy yang sudah secara resmi dikonfirmasi makan buah iblis hito hitonomi menjadi sun god of nikah atau dua matahari lah berarti kini hanya tersedia tiga kekuatan dewa lagi yang perlu kita ungkapkan dari percakapan Nolan dan juga kalgara empat ratusan tahun lalu kita mulai teori yang sangat lihat nih dari dewa hutan alias god of the forest selama ini diperlihatkan kepada kita konsep dari zwan itu selalu berhubungan dengan makhluk hidup kan entah itu hewan atau bahkan manusianya sendiri namun tentu juga tidak untuk kemungkinan jika model dari zwan tidak hanya akan sebatas makhluk hidup saja di cerita wanpi sendiri sebenarnya sudah ada satu karakter yang terkenal dengan kemampuannya untuk mengontrol tanaman dan juga pepohonan orang ini adalah admiral misterius Ryokugyo ya Admiral Ryokugyo atau lebih kenal dengan sebutan Green Bull nah dengan kalian merasa curiga dengan karakter yang satu ini dia itu memiliki jabatan sebagai seorang Admiral bahkan terbilang cukup baru kalau itu rame rumor-rumor yang beredar mengenai Admiral Green Bull yang memiliki kemampuan untuk bisa mengontrol tanaman apapun dan juga pepohonan inilah yang membuat admin itu mendasari jika kemampuan dari Admiral Ryokugyo itu berketerkaitan erat dengan kekuatan Dewa Hutan alias God of the Forest tapi apapun ini kita sendiri skeptis pada akhirnya untuk Green Bull karena kayaknya nih Admiral ini kesannya masih kurang kuat jika dibandingkan Admiral lama seperti Kizaru bahkan di Wanokuni saja waktu itu sudah merasakan gertakan haki raja dari Akagami kan dan juga di Holy Land dia bersama Fujitora tak berdaya mengeluarkan semua kekuatannya karena akan mencelahkan kaum Naga Langit sehingga Revolusional Army itu mengubra kabuk Marijuasana ayo selanjutnya God of the Land alias Dewa Tanah atau bumi Nah untuk kekuatan mewakili God of the Land ini nih Admin Seri memiliki tiga karakter yang cukup erat kaitannya dengan sebutan ini yang pertama adalah Imusama entitas tertinggi di Universe One Piece sendiri di kubu pemerintahan dunia seperti yang kita tahu yang jadi tujuan dari Imus adalah sebagai menguasai seluruh dunia baik daratan maupun lautan dan juga silsilahnya yang masih misterius maka ini akan sangat bas sekali dengan kekuatan dari Dewa Bumi yang mampu menguasai seluruh dunia layaknya menjadi tujuan dari Imus tadi untuk karakter yang kedua adalah Kurohige dengan kekuatan dari buah iblis Gura Gura Nomi dan juga Yami Yami Nomi nah seperti yang kita tahu bahwa si Rage dahulu mendapatkan julukan orang yang dapat mengguncang dunia berkat memakan buah iblis yang sekarang dimiliki oleh Kurohige nah yang ketiga opsinya itu adalah para keluarga Vigarland Family karena semakin kesini itu kisah keluarga kagumisannya itu serasa menunjukkan kelasnya nih apalagi ditambah dengan seorang muncul bernama Sains Vigarland Garling yang bisa sesuka hati mengeksekusi Tenryubito dia dijelaskan bahwa orang ini mantan raja di kerajaan God Valley hmm munginkah itu tempat pertarungan Roger dan God ketika mengajukan bajak laut terkuat di masanya ya rock skala itu oke yang terakhir God of the Rage nah yang satu ini tentu kalian semua juga sudah tahu lah untuk menebak-nebaknya karakter siapa yang selalu dihubung-hubungkan dengan hujan dan juga pengendali cuaca ya setelah sekali ini orang itu adalah monkey di dragon asumsinya seperti itu ayah dari Luffy di setiap kemunculan dragon itu tak lepas dari yang namanya perubahan cuaca entah itu angin kencang, hujan, bahkan badai sekalipun dan itu pernah terjadi di Low Ketown nah jadi tidak bentuk kemungkinan jika kekuatan ini dari dragon yang sebenarnya juga berubah-ubah dengan kekuatan dewa topaknya dewa hujan God of the Rage nah jika putranya aja seperti itu otomatis silsilah dari keluarganya termasuk ayahnya juga mungkin memiliki kekuatan yang sangat luar biar saya kuat seperti Luffy namun perlu diperhatikan juga disini nih bahwa orang-orang ini bukanlah dewa yang sebenarnya yang seperti kalian bayangkan nah tidak seperti dewa-dewa di serial lain lah ya dengan kekuatan dan juga bentuk fisik yang sama sekali berbeda pasalnya sejauh ini maka One Piece itu berjalan memang konsep-konsep seperti itu tak pernah ada kecuali orang yang ngaku-ngaku jika dirinya adalah dewa seperti God Enel nih dan juga para Tenryu Bito itu kaum naga langit nah biasanya kata dewa itu diceritakan di One Piece adalah seseorang yang memakan jenis buah iblis bertipe God dalam kasus nyatanya sekarang ini tentu yang menjadi validasi adalah Mugiwara Luffy dalam Hito-Hito Romi model sang dewa matahari Sun God of Nika jadi gimana berbeda kalian tentang semua hal itu bukankah ini terdengar relevan nah itulah tadi bahasan kita mengenai Nika bagian dari empat dewa yang dimaksudkan Nolan Calgara dalam RSKP ya semuanya akhirnya mulai diperhatikan dari sini thanks a lot guys selamat menonton video ini and will be come back again